Halo guys, welcome back to the editing tutorial Di kesempatan kali ini gue mau ngasih tau tutorial Android lagi Jadi di tutorial kali ini gue mau ngasih tau tutorial Gimana caranya memindahkan file besar dari internal ke eksternal Dan disini gue memiliki caranya Daripada kita kelamaan di opening Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Jadi caranya itu sangat mudah untuk memindahkannya Atau juga untuk memilih mana yang file besar Dan kita langsung aja ke caranya Jadi caranya itu kalian pertama masuk ke aplikasi yang namanya adalah file manager Langsung kalian masuk Nanti pas tunggu kalian udah masuk ke dalam aplikasi ini Kalian tunggu hingga muncul seperti ini Dan setelah itu kalian masuk ke bagian 3 garis ujung paling kiri atas Langsung kalian klik Kemudian ada setelan Langsung kalian klik Dan disini ada yang namanya adalah Tampil berkas tersembunyi Kalian hidupkan Agar berkas-berkas itu semua muncul Nggak ada yang sembunyi-sembunyi Kalian keluar Dan disini kalian masuk ke bagian berkas Nanti kalian pilih di bagian penyimpanan internal Kalian klik penyimpanan internal Dan setelah ini kalian buat lurus semua kotak-kotak ini Agar enak dilihat Dengan cara klik yang di samping titik kanan ini Kalian klik Nanti dia bakal tampilannya seperti ini Dan yang pertama bakal kita lakuin adalah Cari file yang itemnya paling banyak Misalnya disini ada whatsapp Ada 7 item kita klik Kemudian disini ada yang paling banyak itemnya adalah Data media Kalian klik media Dan disini kita klik di bagian 3 titik ujung paling kanan Kemudian kalian klik urut per besar ke kecil Kalian klik besar ke kecil Agar item-item ini berurutan dari besar ke kecil Misalnya kita klik di bagian mana lagi yang banyak Whatsapp dokumen Kita klik Terus kita klik di bagian 3 titik lagi Kita klik di bagian urut per besar kecil Agar dia terurut lagi Dan ini udah terurut sesuai besar dan kecilnya Tapi kalau foto gak jauh berbeda Jadi kurang asik Kita cari file yang lainnya Misalnya kita cari file yang namanya adalah file download Kita klik download Kemudian disini banyak banget file Ini udah besar kecil Kalau kita mau kecil ke besar Kalian tinggal klik kecil ke besar Dan bakal kebalik Jadi kayak gitu Kita cari lagi yang file yang mantep untuk dipindah Misalnya disini ada file az screen recorder Kalian klik Kemudian ini ada file Kita klik 3 titik Kemudian kita klik urut per besar kecil Nanti dia bakal besar ke kecil Nah yang besar ini Kalian langsung klik aja buletannya Kemudian kalian klik ke bagian yang namanya adalah pindah Dan disini kalian klik ke bagian kartu SD atau eksternal Kemudian kalian bebas mau masukin kemana Misalnya kita mau masukin ke bagian android aja Kemudian kita klik media Dan disini banyak banget file Udah gue pindah-pindah gak sih gak banyak Cuma 5 Ya gitu Ya langsung aja kalian klik tempel Agar file ini pindah ke sini Dan sekarang file yang tadi itu sudah pindah ke sini Tinggal kalian lakuin aja beberapa file besar Yang ada di penyimpanan internal Untuk pindah ke sini juga Jadi kayak gitu langsung aja kalian cari File yang itemnya paling banyak Kemudian kalian ubah menjadi urut perapa besar ke kecil atau kecil ke besar Terserah kalian Jadi kayak gitu caranya memindahkan file besar ke eksternal Kalian bisa nyari kata kunci file-file lain Misalnya cari dulu ke google Kata kunci file besar Nanti itu bakal muncul Langsung aja kalian pindah dengan cara seperti tadi Jadi kayak gitu caranya untuk memindahkan file besar Dari internal ke eksternal atau buka kurung kartu SD Jadi segini aja video dari saya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe-nya Dan yang paling penting jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan kalian bisa ikuti saya di Instagram saya Yaitu At Dava Perimananda di Instagram Bisa langsung kalian follow Segini aja video dari saya Saya Dava Perimananda Seperti biasa Bisa langsung aja